Oli yang asli atau ori dan dengan kualitas yang baik, terlebih lagi encer, pasti harganya mahal ya. Tapi saya akan memberikan tips bagi teman-teman bagaimana cara mendapatkan oli tersebut dengan harga yang murah. Saksikan video ini ya, sampai selesai dan dukung terus channel HobiKu Kreatif, supaya saya dapat memberikan tips, trik, tutorial, maupun review yang bermanfaat bagi teman-teman. Halo Sobat HobiKu Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini, saya akan memberikan tips yang berharga bagi teman-teman ya, mengenai cara membeli oli yang asli, kualitas yang baik, tapi dengan harga yang murah. Pasti kita tahu ya, oli dengan kualitas yang baik, terlebih lagi encer dan asli, seperti 0.20, 0.530, pasti harganya mahal ya. Apalagi yang branded, merknya ya, yang terkenal. Tetapi harga yang mahal, itu tidak akan menjamin bahwa oli itu asli kualitas yang baik. Jadi teman-teman harus benar-benar selektif dalam membeli oli. Karena banyak sekali ya, kasus bahwa teman-teman itu menggunakan oli yang tanda kutip KW, atau tidak ORI ya, sehingga mesinnya berlumpur ya. Ya, jadi mengerak seperti karamel, seperti itu ya. Dan itu pasti akan mongkar setengah mesin ya, kalau kejadiannya seperti itu. Dan sebagian lagi dari teman-teman, pasti juga enggan ya, untuk mengganti dari oli yang agak kental, seperti anjuran, bengkel resmi, menjadi oli yang lebih encer ya. Seperti video-video saya sebelumnya mengenai penggunaan oli yang tepat, bagi mesin kendaraan kita. Karena memang harganya mahal. Kebetulan saya menggunakan dua mobil ya, satu All New Xenia, dan satunya lagi adalah Innova Ribbon, bensin ya. Di All New Xenia, saya menggunakan Rp10.30, dan di Ribbon, saya pernah menggunakan Rp5.30, dan sekarang ini saya menggunakan Rp0.20. Kalau teman-teman cek, harganya itu luar biasa mahal. Saya menggunakan dua merek, yaitu merek Shell dan merek Top One ya. Saya tidak promosi merek ya ini, tetapi ini yang saya gunakan, ya, dua merek itu. Kalau teman-teman bisa cek Shell, ya, Shell itu untuk Rp5.30 itu sekitar mungkin, dulu ya, saya pernah mengganti Shell di Ribbon itu, Ribbon itu 6 liter, itu Rp900.000, dulu itu, tiga tahun yang lalu ya. Dan kalau Rp0.20-nya itu bisa Rp1.2. Terakhir saya tanya di bengkel resmi, Rp0.20 itu untuk 6 liternya Ribbon Rp1.5 juta. Luar biasa ya, hanya mengganti oli saja Rp1.5 juta. Saya tidak menggunakan Shell lagi di Ribbon, tetapi saya menggunakan Top One ya, Rp0.20 harga yang biasanya itu Rp3.80, saya bisa mendapatkan Rp2.85, itu untuk Rp3.5 juta-nya. Ada yang bundling, itu dengan seperti engine apa gitu namanya ya, itu untuk pembersih, harganya Rp500 lebih, saya hanya mendapatkan dengan harga Rp360 sekian. Shell, ya, kalau teman-teman cek Rp10.30 itu harganya sekitar mungkin Rp140.000-an ya, yang umum ya, itu ori loh ya. Rp140.000 itu, kalau 2,5 liternya Olnyusenia sudah Rp300.000 lebih. Tetapi saya mendapatkan Rp280.000 untuk 4 liter, Shell. ya, kalau Rp530.000 sekarang itu Shell sekitar Rp190.000-an itu untuk 1 liternya. ya, Rp190.000-an. Jadi luar biasa mahalnya. Tetapi bisa saya mendapatkan potongan itu Rp50.000-nya. ya, dan dijamin ori pasti. Nah, begini caranya. Yang saya lakukan itu, ada dua. Saya selalu membeli oli itu di official resmi, di online ya, ataupun di toko offline. Kalau di online, saya selalu membandingkan beberapa marketplace, ya, yang di orin atau di ijo, atau teman-teman juga punya marketplace andalan silakan ya. Saya pasti memilih official resmi. Karena saya yakin dengan official resmi, keaslianya pasti terjamin. Itu yang penting, keaslianya terjamin. Masalah harga, teman-teman harus sering-sering searching harga itu. Biasanya mereka suka melakukan promo. Dan kalau melakukan promo, luar biasa ya, kita akan mendapatkan diskon yang cukup besar. Terlebih lagi momen-momen tertentu. Ya, Seperti yang saya katakan tadi, saya mendapatkan top 1 020 itu, untuk 3,5 liternya itu cuma 285. Dan itu saya gunakan di ribbon. Masalah? Enggak ada masalah. Itu orinya, itu olinya ori kok, ya. Dan mereknya juga oke, enggak ada masalah. Sedangkan kalau Shell, Shell itu kalau di official resmi jarang ya, mendapatkan promo itu jarang sekali. Saya membeli di toko shop and drive. Beberapa video saya juga saya pernah upload, saya melakukan pergantian oli atau agi juga di shop and drive ya. Oli Yusenia saya itu Rp10.30. Saya mendapatkan harga yang standarnya itu Rp560.000 harusnya, per 4 liternya. Tetapi, saya mendapatkan harga Rp280.000. Saya menggunakan Shell, Rp10.30.000. Dan dijamin asli pasti. Wungsialnya Shell Astra kok. Dan saya sekarang enggak pernah khawatir untuk mendapatkan oli yang baik, yang kualitas yang bagus, terjamin keasliannya, encer sesuai dengan kebutuhan mesin saya. Dengan oli yang encer, performa mesin saya juga lebih meningkat, tapi dengan harga yang murah. Itu kuncinya. Saya juga sudah melampirkan ya, bukti-bukti bahwa saya mendapatkan oli itu dengan harga yang super-duper murah ya. Dan teman-teman pasti bisa mengikuti itu. Silakan komen ya, atau sharing pengalaman juga bagi teman-teman yang mempunyai tips untuk mendapatkan oli yang murah dengan jaminan keaslian oli dan kualitas yang baik ya. Supaya kita sama-sama bisa berbagi di kolom komen ya. Semoga bermanfaat video yang saya buat ini dan semoga menginspirasi bagi teman-teman yang masih menggunakan oli yang standar untuk upgrade SAI-nya lebih encer ya. Supaya performa mobil teman-teman meningkat dan pasti dijamin efisiensi bahan bakar akan meningkat juga ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax